Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan terdahulu saksi ahli terdakwa mantan kepada kampung Gurimbang Bajuri Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 saya fokus pada kayaknya kericuhan ini kalau saya ngelihatnya juga dari sisi konstruksinya adalah kalau bahasa sederhananya mana duluan antara penguasaan tanah oleh masyarakat atau pemegang HTI penetapan status kawasan gitu ya kalau menurut masyarakat kebun mereka itu adalah peninggalan nenek moyang yang turun-temunya ya sementara pemeg penguasaan hak penetapan kawasan ini kalau dasarnya dilakukan tahun 2001 Iya nah tapi memang Apakah maksud saya dengan unsur-unsur yang sudah tidak terpenuhi Apakah masih diperlukan pengujian mana yang lebih duluan ini Bro perlu enggak dilakukan ujian ketika unsurnya sudah dua sudah tidak terkait dengan pembuktian hak dalam konteks perdata ya bukan pidana bukan pidana enggak jadi kalau pidana ini sebatas pembuktian unsur-unsur yang tidak kewakar tidak ketika terbukti bebaskan tapi kalau ada yang bawa korona perdata ada pembuktian hak ya kan Nah kalau berarti kalau mau ngaji kepada pembuktian hak itu untuk kepada undang-undang pertanahan Oke atau undang-undang hukum perdata pasal 1365 perbuatan mulan hukum misalnya Iya kan Nah itu harus dibuktikan haknya nah dan ketika itu terjadi masing-masing harus mengeluarkan dengan bukti tertulis dikuatkan dengan sakit sesuai insur-unsur pasal 1365 dan mestinya itu dulu kamu sudah pidana perdata dulu kan ya sebelum pidana sesuai dengan asas periusel geskil perempuan nomor satu tahun lima anak jika ada perkara yang terkait dengan sengketa jika ada perkara pidana yang tersaik dengan sengketa hak maka dan disitu ada perdatanya karena pidana harus dapat dipertanggukkan ya kan didulukan perdatanya itu kan tidak tidak diselesaikan jadi dalam konteks ini itu sesuatu yang biasa dalam perubukan tanah cuma kita sayangkan kenapa terlalu kasat pemata kriminalisasi terhadap masyarakat kecil Profesor sudah ngeliatnya ini kriminalisasi saya menganggap seperti itu karena uraian dakwahnya yang apa yang kita diskusikan dengan tim kuasa hukumnya itu itu di satu sisi dikatakan kejadiannya 2006-2010 tapi dia pakai undang-undang 2013 gitu baru dia paksakan jaksa itu menganggap menganggap surat keterangan itu yang dikeluarkan kepada desa dianggap itu surat izin sebagaimana yang sering dikeluarkan oleh kehutanan kan ini hanya menganggap saja berdasarkan asumsi jadi ini perlu dieksaminasi sebenarnya oleh jaksa menggunakan dakwahnya ini sudah paskah penerapan undang-undang 2018-2013 siapa pihak yang bisa mengusurkan eksaminasi apakah bai bisa boleh bai selaku perkumpulan masyarakat yang bergerak di bidang advokasi advokasi masyarakat kecil boleh menyurat sampaikan kepada jaksa agung mohon dilakukan eksaminasi terhadap surat dakwah ini karena terjadi kejanggalan dalam penerapan tidak pidana khusus di bidang kehutanan sesat ya bisa baik itu aja mungkin karena kami tahu Profesor mau kembali ke Jakarta ini pesawat jam 4 namun demikian kami berharap Profesor tidak berhenti sampai disini untuk membantu kami di Kabupaten Braw ini dalam artian kalau ada persoalan-persoalan hukum atau persoalan di Kabupaten Braw yang kami merasa perlu masukkan pendapat dari Profesor-Profesor berkenan untuk kami wawancarai minta pendapati semoga Profesor berkenan untuk itu ya Prof ya Terima kasih Prof ya Oke sekali lagi semoga Profesor bersedia untuk selanjutnya berhubungnya berharap yang telah berharap berharap yang tinggi berharapnya berharap ini berharap ini berhubung Terima kasih.